Intro Gereja Metal Indonesia Basilea Serpong terbakar Intro Akses masuk ke Sumatera Barat mulai hari ini ditutup Warga Grusik sambut pasien COVID-19 yang sembuh setelah satu bulan dirawat Intro Selamat siang pemirsa, ini siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini dan selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan bagaimana persiapan Provinsi Jawa Timur yang akan menerapkan PSBB esok hari Bersama saya Wilson Purba, inilah Ayu Siang Selengkapnya Intro Kita awali Ayu Siang hari ini dari Tangerang Selatan, Pemirsa Gereja Metal Indonesia Basilea di Serpong terbakar pagi ini Kebakaran menghanguskan hampir seluruh bagian bangunan gereja Asap tebal dan api menghanguskan lantai atas gedung GBI Basilea Kebakaran terjadi sejak pukul 6 yang diawali dengan bunyi alarm dari pendetektor api Saat diperiksa, api sudah mencapai atap gedung Sekitar tiga mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dikerahkan ke lokasi Kita ada kebakaran di Lihat ini di dalam ruangan Mencenturi Gereja GBI Bada Raya Hancur Oh, kita masuk ke sana Pak ya? Iya Satu besar Pak ke sana Pak Ini bisa muat 3000 Ya, gitar jam 6 pagi Alarm bunyi Alarm bunyi Sistem berjalan sempurna Dari awal MS sudah dikatakan bahwa sensornya ada di atas Dia akan hidup seandainya api sudah tinggi Iya Sensornya pun bukan heat detector Bukan smoke detector, tapi heat detector Baru kenapi baru hidup alarmnya Kemudian Petugas maintenance datang jam 7 pagi Alarm hidup dia berusaha cari tahu ada di MS Dia buka pintu MS, rupanya sudah besar Hidran sudah tidak bisa cover Jadi ini Kita sudah tidak bisa berbanyak Kita sudah berbanyak 19 pekerja migran ilegal masuk wilayah Sumatera Utara dengan sampan Mereka meninggalkan Malaysia Meski negeri jiran itu memperlakukan lockdown hingga pertengahan Mei mendatang 19 pekerja migran ilegal ini tiba di pos memantau pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Mereka harus menjalani disinfaksi dan pemeriksaan suhu tubuh Mengantisipasi penyebaran virus corona Selain periksa kesehatan, seluruh barang bawaan yang tersisa diperiksa petugas sebelum dibawa ke posko karantina sementara di Tanjung Balai Pekerja migran ilegal ini meninggalkan Malaysia menuju Kuala Leidong, Kabupaten Labura Rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka Yaitu Batubara, Langkat, dan Aceh Mereka terombang ambing di laut selama tujuh hari Sebelum akhirnya diselamatkan kapal patroli Lanal Tanjung Balai Asahan Sebelumnya kapal patroli Lanal Tanjung Balai Asahan Menyelamatkan 29 pekerja migran ilegal dan seorang balita dari Malaysia Di perairan Tanjung Siapi-Api Asahan minggu dini hari Mereka diamankan setelah sampan yang digunakan terombang ambing di laut selama tujuh hari Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulul Amri Ainyus melaporkan Mencegah penyebaran virus corona, jalur tol dari arah Jakarta menuju Cikampek Masih dijaga petugas kepolisian untuk mencegah kendaraan pemudik ke luar Jakarta Aparat dengan tegas meminta pemudik untuk putar balik dan membatalkan perjalanan mudik mereka Hari keempat, pemberlakuan penyekatan jalur tol untuk mencegah mudik Atau kendaraan keluar Jabodetabek terus digelar aparat kepolisian Walau tidak seramai hari pertama, sejumlah pemudik masih nekat melintas di tol Jakarta Cikampek Tepatnya di gerbang tol Cikarang Barat Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dengan tegas meminta pemudik Untuk membatalkan perjalanan mudik mereka dan memutar kembali kendaraan mereka menuju Jakarta Dan Mirsa kita langsung menuju ke rekan Ririn Oktaviani di tol Cikarang Utama dan Megalatu di tol Bitung Banten Kita ke Ririn terlebih daya huru, Ririn bagaimana situasi setelah penerapan PSBB dan saat aturan larangan mudik di sana Ya Wilson, pemberlakuan pembatasan penyekatan jalur tol di hari keempat ini Kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini sudah mulai terlihat Meskipun berdasarkan angka, memang jumlahnya belum menunjukkan angka yang signifikan Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang melintas Dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek ini masih terpantau ramai lancar Namun berdasarkan data dari ditelantas Folda Metro Jaya yang mencatat jumlah kendaraan yang keluar Dari gerbang tol Cikarang Barat untuk diminta kembali menuju ke arah Jakarta Jumlahnya semakin menurun dari hari ke hari Di hari pertama pembelakuan aturan ini jumlah kendaraan yang diminta Untuk putar balik menuju ke arah Jakarta bahkan mencapai seribu kendaraan Namun dari hari ke hari angka tersebut menunjukkan grafik menurun Bahkan di hari kemarin yakni data terakhir yang kami update Mencapai 600 kendaraan yang melintas Dari pantauan kami pada hari ini bahwa jumlah kendaraan yang melintas Didominasi oleh kendaraan logistik pengangkut kebutuhan pokok Dan juga angkutan pribadi Sepanjang jalan yang kami lewati di tol ini Dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek Kami hanya menjumpai 1 hingga 5 bus dan juga travel yang melintas bersamaan dengan kami Angka angkutan umum memang sudah menurun sangat drastis Namun angkutan pribadi masih saja jumlahnya melebihi 400 kendaraan setiap harinya Bahkan data yang kami dapatkan bahwa angkutan pribadi ini Mencoba untuk melakukan mudik dengan memilih jalur Dengan memilih waktu pada malam hari Padahal operasi penyekatan jalur tol ini berlangsung selama 24 jam Jadi meskipun melakukan perjalanan pada malam hari Mereka tetap dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi Jika kedapatan di dalam angkutan pribadi atau mobil tersebut Melebihi jumlah penumpang dan juga membawa barang yang berlebih Maka dikategorikan sebagai pemudik Dan diminta untuk kembali ke arah Jakarta Melalui gerbal tol Cikarang Barat Untuk menuju kembali ke arah Jakarta Wilson Baik terima kasih Ririn Selanjutnya kita ke Megalatu Megalatu jika volume kendaraan di Cikarang turun Hal yang samakah juga terjadi di tol Bitung Banten? Ya baik Wilson Untuk tol Tangerang menuju ke Merak Pantauan kami sudah terjadi keberatan di kilometer 24 Sekitar 1 kilometer hingga 20 kilometer Namun ini terjadi karena ada pemeriksaan secara sendiri-sendiri Masing-masing kendaraan baik mobil pribadi ataupun angkutan umum Akan diperiksa oleh pihak pelisian dari Polda Metro Jaya Dan apatauan kami ini memang angkanya menurun dibandingkan hari pertama Meskipun memang tampak ramai lancar dan juga padat Ada sekitar 400 kendaraan pribadi Yang menuju ke arah Cikupa, Balaraja, ataupun Merak Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa di pagi hari Memang diketemukan banyak masyarakat yang memang menuju ke arah Merak ini Karena bekerja ataupun memang daerah asal mereka Namun juga ditemukan ada mobil pribadi yang melebihi kapasitas penumpang Yakni 4 orang akan diarahkan menuju ke Keluartal Bitung Yaitu menuju ke Curug, Tangerang dan juga kembali ke Jakarta Nah diketahui data-data yang kami sudah dapatkan memang ada beberapa Angkutan umum seperti bus besar dan juga kecil Ada 8 yang diarahkan keluar Kemudian ada 11 kendaraan dan juga kendaraan pribadi Ini ada 9 mobil pribadi Nah dominasi pada pagi hari ini Dari jam 8 hingga jam 10 pagi dati Data tadi mengatakan bahwa kendaraan didominasi oleh kendaraan umum Atau kendaraan besar ataupun truk yang mengarah ke Merak Karena mereka membawa logistik ataupun barang-barang kebutuhan dasar Sehingga pihak kepolisian tidak memerhentikan untuk angkutan ini Ada 2 lajur di belakang saya Ini bisa kita perhatikan Jika dari arah Tangerang kemudian Jakarta menuju ke arah Bitung Ketika mereka mengarah ke Merak yakni ada truk Kemudian kendaraan besar ini diizinkan untuk mengarah ke Merak Yaitu di sebelah kanan Dan mobil pribadi ini jika KTP-nya sama dengan arah Merak Ataupun Banten dan juga hanya 1 ke 2 orang penumpang Ini bisa ke kanan saya Namun jika diindikasi mudik Maka akan diarahkan ke sebelah kiri saya Yaitu ke arah tol keluar Bitung menuju ke Corok Wilson Baik terima kasih Megalatu Dan juga Ririn Oktaviani atas laporannya Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Pemirsa Jelang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa Tibur Petugas Gencar Sosialisasi Kepengendar Informasinya akan hadir usai cedah tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.